Saudara, SBI yang mengaku turun gunung akan turun gunung karena menduga ada kabar bahwa pemilu 2024 ini akan berjalan tidak jujur. Ada settingan bahwa nanti di dalam pilpres hanya akan ada dua pasangan calon dan ini membuat heboh publik. Sementara PD Perjuangan sebagai parpol pendukung pemerintah saat ini bereaksi dan meminta SBI untuk tidak membuat publik gaduh dengan dugaan yang berujung fitnah. Nah, benarkah dugaan SBI tersebut? Apakah ini strategi politik dari Demokrat dan SBI? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi. Ada politisi senior PDI Perjuangan yang sudah lama banget gak ketemu, Mas Arya Bima. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mas Bayu. Dan ada, ini juga udah lama gak ketemu sama saya, Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKKDPP Partai Demokrat, Mas Herman Hayroni. Mas Herman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu, selalu selalu. Ya, dan Pakar Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia agak jarang ketemu secara langsung. Kalau daring, hadir terus. Terima kasih untuk program-program di Kompas TV termasuk Sapa Indonesia pagi. Mas Adi Preitno, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, udah satu hari setengah lah termasuk pagi ini ya. Saya ke Mas Adi dulu deh kalau begitu. Mas Adi, sebenarnya apa yang kita lihat ini? Dari Demokrat, Pak SBY, dan juga PDI Perjuangan. Kita publik sedang melihat apa sebenarnya? Nanti baru saya ke Mas Herman dan ke Mas Bima menurut Anda. Mas Adi? Ya, saya kira ini bagian dari upaya Demokrat menciptakan momentum politik. Sekaligus pemanasan menyongsong pemilu 2024. Saya membaca secara umum kenapa SBY turun gunung itu. Tentu ini tidak terlepas bahwa SBY ingin mengulang sukses story yang pernah dilakukan oleh Demokrat ketika menang pemilu 2004-2009, 2009-2014 ya. Itu sisa politiknya, Mas. Caranya gimana? Yaitu dengan mendanggret bahwa pemerintah saat ini itu salah jalan. Tidak mengherankan kalau kemudian SBY dan AHY silih berganti mengkritik pemerintah. AHY mengkritik bahwa pemerintah saat ini ya tidak lebih dari sekedar gunting kita. SBY lebih menegaskan bahwa di 2024 itu sangat potensial terjadi kecurangan-kecurangan pemilu. Dua variabel inilah yang kemudian menjadi peluru serang Partai Demokrat dengan satu pesan politik. Bahwa kalau Indonesia ingin maju, maka pilihlah Partai Demokrat dan majukanlah AHY sebagai kandidat capres. Ini kan klaim politik yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik. Cuman kan problemnya SBY itu mirip sebuah berita yang judulnya hiperbolis, tapi beritanya biasa-biasa saja. Ada kecurangan di 2024, tapi isinya soal setting dua poros capres, Mas. Soal poros capres itu tentu saja tidak ada indikasi kecurangan apapun. Itu murni soal bagaimana elit-elit partai meyakinkan elit yang lain untuk membuat kongsi politik. Kenapa SBY misalnya 2014-2019 tidak bilang itu adalah poros yang hasil dari sebuah kecurangan. Karena porosnya juga ada dua, bukan tiga ataupun empat. Oke, kalau PDI Perjuangan kita dapat untuk Demokrat. Mas Adi melihat mengapa kemudian Mas Arya Bima di PDI Perjuangan dan kawan-kawan yang lain termasuk Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan agak reaktif berkaitan dengan pernyataan dari Pak SBY. Sebenarnya kan ini biasa saja, mereka juga politisis yang sudah matang juga PDI Perjuangan. Mas Adi. Oh iya, tentu tuduhan kecurangan itu luar biasa Mas. Karena indikasi kecurangan 2024 yang dilakukan oleh mereka, kata SBY. Ia mengacu kepada Partai Penguasa dan Pemenang Pemilu 2019. Bukan mengacu pada kotak kosong dan bukan mengacu pada pohon-pohon. Jadi wajar kalau kemudian PDIP bereaksi. Apalagi pada setting bersamaan misalnya. Ini kan pelurus serangnya beririsan antara SBY dan AHI. Dimana misalnya pemerintah saat ini itu ya hanya dianggap menerima berkah apa yang sudah dilakukan oleh SBY beberapa tahun yang lalu. 70 persen, 80 persen kontrastruktur itu sebenarnya sudah di jaman, SBY sudah dibangun. Dan Jokowi hanya sekedar melanjutkan dan gunting-bitakan. Itu sepertinya yang membuat ketersinggungan dan PDIP terima dalam konteks itu. Karena dianggap berlebihan, hiperbolis, dan ini sangat potensial memantik reaksi kegaduhan di level masyarakat. Oke, tergambar ini semua. Ini yang saya kepingin, Pemirsa Sapa Indonesia juga mengerti sedang terjadi apa. Paling tidak, kita sudah dengar dari Mas Hadi. Saya langsung ke Mas Herman. Strategi politik, Mas Herman, Pak SBY mau turun gunung. Ya, sangatlah wajar ya. Pak SBY sebagai pendiri penggagas Partai Demokrat. Kemudian 10 tahun memimpin negeri ini. Dan saat ini adalah sebagai ketua majelis tinggi partai. Menyampaikan di depan kadar, pertama bahwa kita harus semangat. Harus semangat menghadapi pemilu 2024. Dan yang kedua, tentu ada informasi. Yang ini ada indikasi ke depan, akan ada setting. Dan jangan juga kemudian bahasanya dimodifikasi ya, menjadi curang. Karena bahasanya Pak SBY tentu mengacu kepada prinsip dasar pemilu. Prinsip dasar pemilu itu kan luber dan jurdil. Ya, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Jadi, kalau lubernya terpenuhi, ya jujur adilnya juga harus terpenuhi. Dan tentu indikasi itu pasti ada dasar gitu ya. Dan kalau melihat dalam perjalanan menuju kepada pemilu 2024, ya bagaimana kita bisa melihat opini publik yang kemudian dibangun oleh berbagai pihak, narasi-narasi yang dibangun oleh berbagai pihak, ya memang ada arah ke sana gitu. Dan ini bukan berarti pula, jangan diartikan pula, bahwa kalau dua calon itu juga demokratis, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah dua juga demokratis. Tetapi ini kan disetting, ada upaya, ada upaya untuk dapat ke sana. Dan bahasanya jelas, apa yang disampaikan oleh Pak SBY, bahwa bisa terjadi. Nah, jadi jangan pula Mas Adi ini terlalu menukik-nukik dan segera di depan kader dengan caranya beliau untuk menyampaikan semangat dan spirit, kemudian ditangkap oleh berbagai reaksi publik yang dengan representasi narasinya menurut saya ini menjadi terdistorsi gitu ya informasi ini. Jadi kewajaran inilah yang harus dianggap bahwa kita berada dalam forum yang dihadapan semua kader, menyemangati, kemudian pemilu 2024 ini ada indikasi, tidak jujur dan tidak adil yang bisa, ini bisa ya, bisa memang hanya untuk disetting kelompoknya. Dan tidak pula menyebutkan seseorang, menyebutkan institusi. Jadi mohon dipahami bahwa ini adalah untuk memberikan pagar kepada kita semua. Bahwa upaya-upaya ini harus kita jaga supaya betul-betul demokrasi bisa berlangsung secara sehat, adil dan jujur. Oke, ya. Mas Bima, tanggapannya. Artinya begini, kenapa betulkah PD Perjuangan agak tersinggung sekali nih sampai Mas Hasto preskon hari Minggu begitu berkaitan dengan pernyataan Pak SBI yang bocor ke publik saya menyebutnya begitu. Mas Bim. Oh iya. Ya kalau turun gunung ya saya kira... Wajar. Silahkan ya. Pak SBI mau naik gunung atau mau turun gunung, dia punya banyak waktu. Nah persoalannya tadi, kalau digetirkan, entah dari gunung yang mana Pak SBI mau turun, ini yang jadi persoalan. dan akhirnya membuat berbagai statement yang kita lihat, prediksi bahwa pemilu tahun 2024, ada gejala tidak adil dan tidak jujur, juga bagaimana dia bicara mengenai pemilu itu dikaitkan dengan pemilu tahun 2014, tahun 2019, kenapa nggak dikaitkan dengan pemilu tahun 2019, yang waktu itu sangat lebih tidak jujur dalam persegi publik. Saya melihat ini kekhawatiran tidak ingin terjadinya lagi peristiwa AHY sebenarnya, yang tidak mendapatkan partai untuk mencalonkan sebagai capres atau cawapres. inti dari apa yang diekspresikan, diungkapkan Pak SBI ini, adalah tidak mendapatkan dukungannya AHY dari parpol. Nah kalau tidak mendapatkan dukungan, jangan kemudian itu dikatakan dijegal. Ini yang menurut saya, penting saya garis bawahi. Jadi apa yang disampaikan Pak SBI ini menunjukkan kekhawatiran beliau, kalau sampai ada dua calon, kemudian AHY nggak bisa masuk, sehingga dikatakan itu adalah penjegalan. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi jangan sampai kalau tidak mendapatkan koalisi atau untuk mengusung itu, terus kemudian dikaitkan upaya jegal-mendegal. Ini sesuatu yang menurut saya konstruksi berpikir Pak SBI yang harus diluruskan. Oh jadi gini Mas Mima, jadi Anda menilai bahwa Partai Demokrat sudah safari politik, ketemu Nasdem, ketemu beberapa partai tampaknya, belum terbayang sebuah koalisi untuk 2024 oleh Demokrat, dan kemudian memancing situasi pernyataan Pak SBI akan turun gunung. Begitu menurut Anda ya? Ya itu upaya pernyataan yang menurut saya menggelikan, karena perasaan takut kalah sebelum bertanding, karena tidak mampu memformulasikan untuk mengusung ketua umum partai dalam hal ini adalah AHY. Nah, di dalam hal upaya mengusung ini kan tidak bisa, kemudian itu merupakan upaya konstruksi untuk menjaga Demokrat. Oke. Maaf ya, saya tidak... Perbayang, Mas Bima, saya lempar dulu ke Mas Herman ya pernyataan Anda ini. Mas Herman, memang belum kelihatan jelas nih, akan berkoalisi apa, Demokrat, begitu seperti kata Mas Bima. Ya, penjajakan itu ya, komunikasi dengan partai-partai lain, saya kira secara intensif sedang dijalin. Jadi memang ini jangan dipersepsikan, justru ini kan persoalan persepsi saja, jangan dipersepsikan kemana-mana. Sekali lagi, batasannya, Pak SBI menyampaikan di depan kader, turun gunung itu ya menyemangati para kader, terus kemudian memagari bahwa ini ada indikasi yang bisa terjadi perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil. Jadi bukan atas dasar kekhawatiran dan lain sebagainya, tetapi justru ini memberikan pagar kepada siapapun tentu bahwa seluruh rakyat, terutama kepada kader yang hadir pada waktu itu, ya untuk sama-sama bagaimana ayo memagari supaya betul-betul pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil. Nah kalau ada kekhawatiran dari manusia, tidak. Pak SBI sangat paham dengan bagaimana proses demokrasi. Beliau adalah orang yang sangat panjang dalam dunia pemerintahan dan politik, jadi tidak adalah kekhawatiran itu. Hanya wajarlah sebagai seorang yang pernah memimpin negara, tahu bagaimana sistem pemerintahan, dan tentu pernah mengalami berbagai fase di dalam era, ada era Orde Lama, Orde Baru, dan kita masuk dalam fase era reformasi. Yang tentu ini adalah analisa internal yang kemudian ini disampaikan dalam narasi yang menurut saya tidak ada tadi menggelikannya. Pak Irman, tapi ada yang perlu perlu didarisbawahi yang membahayakan, apabila sampai terjadi dua tasangan calon dan kemudian AHY tidak bisa masuk, ini kemudian dikatakan sebagai instrumen penjegalan. Ini yang ada dikesan saya, setelah Pak SB, arahnya ke situ. Ini yang harus diluruskan. Proses demokrasi terjadi, kemudian terjadi dua calon, itu kemudian dianggap bahwa itu adalah... Tidak jurnil begitu. Ya, padahal itu hal yang wajar saya sampai hari ini, sebagai tim sukses empat kali, pilih Prespa Irman. Oke, tahan Mas Bima, Mas Irman. Tidak ada begitu maksudnya. Di Amerika, dua calon ya tidak apa-apa gitu loh. Ya, saya kira... Ada kesan kalau dua calon, ini adalah konstruksi upaya penjegalan terhadap demokrasi dan AHY. Ini yang saya tangkap, Pak Irman. Oke, baik. Mas Irman. Ini persepsi kita pahami lah, Mas Bayu ya. Persepsi siapapun kita pahami, termasuk pernyataan Hasto, pernyataan Mas Bima. Saya kira kami memahami persepsi itu, gitu. Tetapi, menurut saya, ya kalau kita cerna dengan jernih, Pak SBY sedang membuat semangat dan pagar, rambu-rambu, agar betul-betul pemilu ke depan ini menjadi pestanya rakyat, menjadi hajatannya rakyat. Tidak boleh ada kebatilan di dalam proses pemilu. Siapapun, tidak menyebut nama kok. Tidak menyebut nama, tidak menuduh siapapun. Ya, kalau kemudian bahwa tidak ada upaya untuk sampai ke arah yang disebutkan oleh Pak SBY, ya tinggal disebutkan saja. Bahwa kami tidak ada itu. Silahkan. Demokrasi akan dibuat secara sehat, dan siapapun bisa mengusung, siapapun bisa berkoalisi, dan tentu bisa bertarung atau berkontestasi secara sehat. Misalnya itu yang kita tunggu, gitu ya. Baik, oke. Berarti, saya nanti harus jeda dulu, dan setelah jeda, apakah kemudian, kalau terjadi dua calon, seperti Mas Bima katakan, itu berarti tidak jujur adil, atau Mas Erman nanti juga bisa menanggapi, memang demokrat yang belum berhasil untuk menjalin koalisi. Mas Adi, nanti tolong juga, ini dijelaskan mengenai dua calon itu, dalam peraturan, tata perundangan pemilu kita, itu memang bisa terjadi, atau tidak harus terjadi, sehingga kemudian tidak ada yang menganggap itu tidak jujur adil. Setelah jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita sambung, saudara. Dialog Sapa Indonesia Pagi, berkaitan dengan politik nasional. Saya meyakini ini, menjelang Pilpres serentak 2024. SB menyatakan akan turun gunung, karena Pilpres 2024, ada potensi, ada yang tidak akan terjadi secara jurdil, atau jujur dan adil. Masih ada Arya Bima, politisi senior PD Perjuangan, kemudian ada Herman Hairwani, politisi dari DPP Partai Demokrat, dan juga Adi Prajitno, pengamat politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bung Adi, kita mulai mengerucut nih, kita mulai mengerti akhir pekan kemarin, ada PSB menyatakan ini, PD Perjuangan kemudian meresponnya, situasinya sekarang mulai mengerucut, menurut saya nih, sebagai teman-temannya Mas Bima, dan juga Mas Herman, ujung-ujungnya Pilpres 2024, yang mungkin saja, kita bolak-balik nih, kebetulan Mas Bima dan Mas Herman, saya sama Mas Adi Prajitno, bolak-balik, sebetulnya sudah nebak-nebak gitu, Mas Adi, 2024, 2, 3, 4 calon gitu, memang mungkin ada kecenderungan 2 atau 3 begitu, tapi itu berkaitan dengan, situasi, koalisi partai politiknya, yang sudah mulai ada arah-arahnya. Bener nggak Mas Adi, ini memang ada kemungkinan bisa 2 kan, tapi apakah kalau ia 2 calon, berarti tidak jujur adil? Adi Prajitno. Kalau melihat konfigurasi politik saat ini, maka sangat mungkin di 2024 itu ada 4 poros, Mas Bayu. 4 poros. 4 poros. Sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. 4 poros ini akan berarti bisa terbuka 4 capres-cawapres gitu? Iya, sangat mungkin. KIB itu kan bikin kongsi politik, karena punya jagoan yang mereka asumsikan akan diusung di 2024. Kemudian gerindra dengan PKB, jelas Prabowo di situ sebagai kandidat yang akan diusung. PDIP tanpa berkoalisi sekalipun juga bisa maju. Itu ada Nasdem, ada PKS, dan ada Partai Demokrat. Ini kalau kita lihat anatomi kekuatan partai politik di 2024, sangat mungkin. Cuman kan problemnya biasanya kongsi-kongsi politik itu the end of the day-nya realistis. Akan melihat kandidat-kandidat capres yang punya potensi menang. Kalau ada dua matahari kembar misalnya, ada dua sosok kuat yang dinilai sangat memungkinkan pertarungan untuk memenangkan, maka poros-poros itu seringkali bubar jalan. Akan mengerucut ke dua matahari itu saja ya kan? Kira-kira begitu. Kuali nanti di 2024 mataharinya ada tiga, ataupun ada empat poros-poros ini akan bertahan. Karena ujung-ujungnya dari koalisi itu, tentu untuk menang bukan hanya sebatas koalisi ingin melengkapi puesta demokrasi elektoral lima tahun. Dalam konteks itu saya kira memang cukup relempuan membaca apa yang disampaikan Pak SBY, bahwa adakah khawatiran Pak AHY itu nggak bisa maju, Pak Lado-Dodo Poros, karena bisa disapu bersih misalnya oleh koalisional kubu pemerintah saat ini. Makanya kalau kita melihat kecenderungan misalnya Demokrat, PKS, dan Nasdem belakangan konon sudah membentuk tim kecil ya untuk menjaring bahwa mereka soal berkoalisi di 2024. Tinggal dikongkritkan saja dan tidak perlu menuduh bahwa kalau ada dua poros itu misalnya anti-demokrasi dan tidak jujur dan tidak adil. Bagi saya soal poros politik, kongsi politik itu murni. Bagaimana antar partai ini saling meyakinkan satu sama yang lainnya. Saya berangkat ketika Pak SBY mengatakan ada potensi kecurangan di 2024, contohnya bukan dua poros politik, tapi misalnya ada indikasi komisioner-komisioner itu main mata mendukung salah satu kandidat dan partai politik itu menangkan. Ada indikasi misalnya para ASN-ASN itu dimobilisasi, digerakkan secara terbuka untuk menguntungkan salah satu capres ataupun partai politik tertentu. Kalau itu variable-variablenya, saya kira ini akan jadi warning bagi kita semua. Cuma ketika contohnya ada setting dua kandidat di 2024, itu dianggap sebagai indikasi tidak jujur dan tidak adil, saya kira fakta yang diungkapkan sangat mudah untuk dibantu. Makan dianggap sebagai instrumen, nggak penting. Tapi yang paling penting bagi saya adalah Bang Herman Heyron, semakin SBY turun gunung, ini semakin akan membuat Pak AHY itu tidak kelihatan aura politiknya. Menurut Anda begitu. Bang Herman, Mas Herman, jadi wajar saja sebetul kalau nanti mengerucut sampai ke dua calon, kecuali mungkin betul-betul ada indikasi-indikasi yang lain. Masih akan berkaitan dengan ini, Demokrat dalam satu dua hari berkaitan dengan isu Pak SBY akan turun gunung, Mas Herman? Ya, saya tadi di awal saya katakan bahwa ya namanya demokratis, dua calon juga demokratis. upaya untuk kemudian hanya menjadikan dua calon dan kemudian hanya dari kelompoknya, dari koalisinya. Ini kan yang kemudian setting ini menjadi tidak adil. Padahal ya, tadi saya setuju bahwa perspektif untuk membangun koalisi itu adalah untuk menuju kemenangan. Dan tidak mungkin kita berkoalisi untuk kalah. Berkoalisi untuk kalah kan juga akan menurunkan elektabilitas terhadap partai. Oleh karenanya tetap bahwa memang menuju kepada koalisi ya harus dalam perspektif kita bisa menangkan capres-cawapres dan pada sisi lain bisa menjadi kotel efek terhadap partai. Memang ada indikasi-indikasi yang kuat yang ditangkap Demokrat bahwa ini nanti pasti akan diatur hanya akan ada dua. Sementara secara pergerakan koalisi belum tentu bisa saja tiga, bahkan empat. Kalau jadi dua ya juga hal yang wajar kan? Ya begini, kalau memang secara alamiah bahwa itu terjadi ya wajar saja. Tetapi ini kan ada informasi. Jadi mohon-mohon dicatat dulu ini supaya tidak berspekulasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY. ada informasi, ada upaya ke arah sana dan bisa. Kata bisa itu kan bisa terjadi, bisa tidak gitu. Nah kalau kemudian bahwa terjadi berarti benar bahwa informasi ini, informasi awal ini benar memang terjadi penggiringan supaya menjadi dua calon dan calon ini atas kelompoknya. Tetapi kalau kemudian bahwa tidak ada upaya itu, tinggal disampaikan. Tidak ada upaya itu. dan semua ini didasarkan kepada apa namanya, terhadap koalisi yang alamiah dan membangun koalisi untuk masing-masing juga ingin ke depan menang. Kan tidak mungkin kalau nanti hasil polling dan prospeknya hanya mencapai 10 persen kemudian dipaksakan untuk berkoalisi dan hanya dengan mendapatkan suara rendah kan tidak mungkin. makanya kan dari itu kan Sama dalam proses ya Mas Bayu. Kan gini, kan ada informasi, ada setting. Kan semua setting itu kan bisa dilakukan. Misalnya dengan tekanan instrumen hukum, itu kan bisa saja. Saya mengatakan bisa saja dan misalkan, jadi saya tidak pernah menuduh juga. Dan Pak SBI menurut saya kalau kita amati betul kata demi kata tidak ada tuduhan yang eksprisit. Hanya mengatakan ada informasi dan bisa. Bisa itu ya tinggal diklarifikasi dong. Kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Tidak perlu juga kemudian dikembang-kembangkan kepada persoalan pecurangan, ditarik lagi mundur. Masalahnya yang mengatakannya Pak SBI gitu. Ini orang yang kita semua di Indonesia melihatnya sebagai begawan politik juga untuk saat ini. Dua kali memimpin Indonesia. Ini yang masa iya sih gitu Pak SBI kalau bicara hanya berdasarkan tidak berdasarkan data yang begitu akurat kira-kira begitu. Mungkin Mas Bim punya tanggapan berkaitan dengan ini gitu. Mas Bim Oh iya. Supaya kita juga mengerti dari Mas Adi juga dan Demokrat juga mengerti bahwa sebetulnya bisa terjadi loh dua calon dan itu demokratis dalam situasi politik dan undang-undang pemilih sekarang. Mas Bim. Bukan terjadi. Konstitusi itu mau calonnya seribu mau calonnya seratus mau calonnya empat atau dua putarannya itu yang pemenang harus 50% plus satu itu pasti arahnya itu dua. Daripada lemuter-muter sebelumnya Mbak Udayu Koalisi Presiden Talutah Rahmi kerjasama yang sekarang silahkan. Karena akhirnya adalah 50% plus satu. Jadi saya tetap tidak mengerti Pak SBI dengan statement itu apa yang dikatakan bahwa akan terjadi gejala tidak jujur dan tidak adil apa dia terbayang sewaktu 2004 ke 2009 dia juga mengatur-atur untuk calon ini dua. Menurut saya mungkin dia ketakutan dengan hal yang pernah dilakukan sendiri oleh Pak SBI. Mungkin ini ya. Tidak ada kok. Kalau menurut saya calon dua itu adalah bagian dari proses konstitusi bahwa calon ini nanti adalah pemenangnya 50% plus satu. Bahwa sebelum masuk kontestasi itu terjadi terjadi silaturahmi kerjasama ataupun namanya koalisi itu saya kira sesuatu yang sangat dinamis. Kalau Pak SBI atau Pak AHI atau Demokrat tidak mendapatkan teman untuk bekerjasama dan tidak jadi diusung prosesnya sangat demokratis jangan itu kemudian dikatakan adalah terjadi kecurangan. Jadi menurut saya ini hanya upaya pencitraan beliau yang sering sekali dilakukan dalam rangka strategi untuk mendapatkan persepsi publik seorang-olah didaulimi kemudian posisi play victim semacam inilah yang sering dilakukan oleh Pak SBI dalam rangka bermain untuk mendapatkan skenario untuk elektoral. Tidak ada yang namanya Pak Jokowi Bumega sangat beda dengan Pak SBI dia tidak pernah mengatur-atur Pak SBI kan dalam pemerintahan waktu itu Bumega melaksana pemilu yang menang Pak SBI tidak pernah diatur-atur mengskenarilkan begitu juga pada pemilu 2014 tidak ada yang mengatur-atur jadi menurut saya sebenarnya saya tidak boleh untuk ngomong kayak gini karena beliau dalam residen juga tetapi statement itu bersayap yang akhirnya menimbulkan kegaduan dan ada kecenderungan ini adalah upaya saya saja ingin mendapatkan satu opini yang dimainkan untuk mendapatkan popularitas saya tidak lebih dari itu tidak ada yang namanya cara-cara untuk menggiring atau cara-cara yang tidak jujur bahwa untuk dua calon saya ini kan empat kali jadi tim sukses dan saya kan bagus kalau koalisi-koalisi itu tidak di persimpangan jalan atau dihitungkan jalan koalisi atau kerjasama antarpartai mengusung kandidat itu sangat berkaitan dengan visi, misi, kebijakan program yang kan panjang ya oke menurut saya konstitusi memang akhirnya di titik akhir ada dua calon 50% per satu berapapun calonnya ya oke Mas Herman tanggapan ini strategi sekali lagi dari Demokrat dan PSBY saya sih hanya ingin menudukan kembali kepada subtansi yang disampaikan oleh PSB jadi memang ini hanya menimbulkan spekulasi narasi lah gitu ya dan saya kira juga tidak menuduh gitu tidak menuduh wajar sebagai seorang yang pernah sangat berpengalaman panjang di bidang politik memimpin negara kemudian tahu proses-proses apalagi mendapatkan informasi kan ini kan belum terbukti yang namanya informasi ini kan sebagai apa namanya input awal yang kemudian saya katakan di awal PSB sedang membangun spirit dan memberikan pagar memberikan pagar bahwa ini jangan sampai lah jangan sampai jadi jadi ini warning lah dari PSB menuduh kepada seseorang menuduh kepada Mas Bimo dan kawan-kawan saya kira langsung ditemba aja Pak Herman datanya mana di titik ini dan ini kan disampaikan di dalam forum rapimnas internal kami gitu di depan kader supaya para kader bersemangat dan tentu ayo sama-sama kita paling tidak ya dengan berdoa dan dengan caranya masing-masing lah gitu ya oke hal-hal semacam itulah yang mudah-mudahan nanti ini juga tidak mengatakan proses tidak demokratis mohon maaf Mas Bayu ya ya juga tidak mengatakan kalau dua itu tidak demokratis bukan gitu ya hanya ada proses ada indikasi bahwa akan disetting hanya akan menjadi dua kandidat yang itu pun dua kandidat dari kelompoknya mereka gitu loh menurut saya cukup clear sekarang dari demokrat bagi publik jangan disetting seolah-olah di muka dan ayin jadi korban inilah play victim yang play victim saya kira tidak ada perspektif atau dugaan seperti itu bahkan di publik di netizen saya membacanya kalau sinarasi silahkan aja karena itu hak dari siapapun karena biasa mengurangi strategi play victim itu Pak SBI karena sudah tahu begitu ya Mas Bima yang bisa mengerti itu karena memang sudah banyak asam garamnya kalau itu tetapi saya juga mengikuti ya dari awal jadi saya juga saya juga tahu apa yang dimaksud oleh Pak SBI jadi tidak adalah indikasi playing victim dimengerti cukup clear dari demokrat tapi di bagian akhir ini izinkan saya kepingin tahu Mas Adi ya kita mengamati terus nih dari dari sejak tahapan-tahapan awal pemilu begitu memang posisi mumpung ada Mas Herman nih memang posisi demokrat itu belum aman ya Anda melihatnya seperti apa saya kan melihatnya ada kemungkinan demokrat itu akan berkoalisi dengan Nasdem dan PKS karena sudah koalisinya akan di sana apa ini juga belum aman menurut Anda singkat bisa Mas Adi kalau lihat kemestrinya mestinya aman Mas Bayu karena demokrat, PKS, dan Nasdem itu relatif punya irisan hati yang sama ingin melawan dominasi kekuatan politiknya partainya Bang Bima ini nantinya di 2020 kalau itu terjadi demokrat, Nasdem, dan PKS AHI bisa cawapres gak minimal menurut Anda itu problemnya ketika misalnya Anies masuk dalam radar nominasi Anies masuk dalam radar nominasi Nasdem kan tidak otomatik misalnya Mas AHI akan disetujui sebagai jawabres ini rumit karena antar partai ini saling ngunki Nasdem kalau ingin bisa majukan Anies tentu butuh dua partai lain PKS mungkin bisa dirangkul otomatis tapi demokrat tapi demokrat demokrat belum tentu karena bagi demokrat siapapun yang mengajak koalisi harus menyertakan AHI sebagai pasangan kan ini rumitnya satu sisi Nasdem itu demokrat tapi belum tentu Nasdem itu mau kalau kemudian AHI sebagai wakilnya Anies andai bisa maju ini kan hatinya sama tinggal dikongkritkan bikin poros politik ini kan dua sosok yang di luar koalisi pemerintah dan cocok hatinya tinggal dileklarasikan siap tempur pasang baliho besar-besar lawan kekuatan politik nanti yang katanya sudah disetting itu kalau kemudian Mas Adi saya pinjem pernyataan atau standpoint pagi ini dari Mas Bima bahwa ini strategi demokrat strategi Pak SBY strategi untuk mengangkat AHI menjadi cawapres dalam koalisinya menurut Anda ini akan berhasil atau tidak? tergantung dinamika politik tanpa didesain sekalipun sebenarnya karena AHI dan Demokrat sangat menentukan di poros koalisi yang dibuat oleh Nasdem dan PKS sangat mungkin AHI bisa maju karena ada kecurungan poros Nasdem PKS ini tidak ada yang minat partai-partai yang lain selain Demokrat jadi play the victim ini masih bisa berhasil menurut Anda? kalau sekarang sudah enggak Mas variable orang pilih cawapres variable orang pilih partai itu satu sering belusukan kelihatan cerahana apa adanya dan sering membantu itu top 3 ya jadi kalau partainya ingin dipilih presidennya ingin dipilih ya tiga hal itu yang dilakukan bukan lagi misalnya variable-variable variable victim orang sekarang eranya berubah tidak suka tele apa namanya melodrama yang berjilid-jilid itu orang orang sukanya sekarang direct rush hour seperti film-film di Amerika direct poin yang bantu-bantu turun ke lapangan bantuan sosial gitu ya memberikan apa sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka eranya sudah berubah saya kira memang itulah pertarungan yang menurut saya menjadi penting partai capres adalah mereka yang sering kelihatan hadir di tengah masyarakat syukur kalau bisa bantu-bantu oke mas herman tanggapan sedikit di bagian akhir mumpung anda ada di sini kalau iya ini menjadi sebuah strategi hati-hati ini nanti akan kurang berhasil kira-kira begitu ya saya coba merespon sedikit dari mas Adi tadi bahwa kalau semangat saya semangat kader ya memang semangatnya adalah AHI itu presiden kalau tidak presiden ya AHI itu adalah calon wakil presiden itu semangat semangat kami dan spirit kami nah tetapi realitasnya ya tentu kami nanti akan sangat bergantung kepada keputusan ketua majelis tinggi dan ketua umum karena di dalam ADRT yang menetapkan terhadap capres-cawapres itu adalah majelis tinggi partai sehingga saya kira ini harus clear dulu di sini yang kedua ya seluruh upaya pasti dilakukan oleh siapapun gitu oleh partai-partai dan pasti yang menjadi rekomendasi penasehat politik dan pengalaman-pengalaman politik lainnya yang disampaikan kepada capres-cawapres ya tentu itu akan menjadi langkah-langkah strategis ke depan saya kira termasuk tadi Mas Adi Prayitno saya kira juga itu sebagai masukan yang menjadi langkah strategis ke depan yang pasti bahwa realitasnya nanti ya kami serahkan kepada majelis tinggi partai baik-baik ya artinya pagi hari ini menurut saya jelas bahwa SBY turun gunung itu bukan untuk menjadi capres lagi udah gak bisa juga jadi kira-kira kita akan menunggulah langkah-langkah dari Demokrat kemudian kan musim bujan loh Pak oh gitu ya Mas Bima saya terima kasih untuk wawasan pagi ini saya senang yang hadir pagi ini adalah seorang Herman dan juga Mas Arya Bima senior dua-duanya kita jadi dapat apa yang dimaksud Demokrat dan mengapa PDI cukup responsif ini wawasan untuk demokrasi kita menjelang 2024 Mas Adi terima kasih Mas Herman terima kasih Mas Bima terima kasih kita ketemu lagi di diskusi yang lain salam untuk Pak SBY Mas Herman terima kasih Mas Bayu terima kasih selamat pagi salam sehat salam ke Bang Mega Mas